Pemirsa penantian panjang Persib selama 19 tahun akhirnya berbuah manis. Persib sukses menjadi juara kompetisi Liga Super Indonesia setelah menaklukkan juara bertahan Persib Pura-Jayapura lewat drama Adu Penalti dengan skor 5-3. Bagaimana situasi terkini di Stadion Glora Jakabaring Sriwijaya Jakabaring Palembang Sumatera Selatan dan seperti apa kemerikahan yang terjadi di Bandung Jawa Barat? Kita bergabung terlebih dahulu dengan Yanka Katria di Jakabaring Palembang. Yanka bagaimana situasi terkini di sana pasca Persib menjadi juara kompetisi Liga Super Indonesia? Zylvia setelah puasa gelar selama 19 tahun akhirnya Persib Bandung menjuarai Indonesia Super League 2014. Laga ini dilakukan di Glora Sriwijaya Jakabaring di Palembang Sumatera Selatan. Di mana hari ini tim pertandingan tim Persib melawan Persib Pura berjalan sangat menegangkan. Kedua tim saling membalas serangan sehingga pada akhir pertandingan kedudukan Persib Pura pada babak pertama dan juga Persib Bandung hanya imbang 2-2. Di babak pertama Persib Pura memimpin dengan skor 1-0. Eksekusi gol ini dilakukan oleh Ian Luis Cabez namun di menit terakhir sayang akhir babak pertama tim Persib Pura harus kehilangan Bio Paulin yang terkena 2 kali akumulasi kartu kuning sehingga Persib Pura hanya bermain dengan 10 pemain. Sebelumnya Persib Pura juga melakukan gol bunuh diri di gawangnya sendiri yang dilakukan oleh Gerat Pangkali. Dengan gol bunuh diri yang dilakukan oleh Persib Pura membuat kedudukan skor di babak pertama imbang 1-1. Di menit awal babak kedua Emri Duan dari Persib Bandung berhasil membuat Persib Bandung unggul 2-1 dengan gol yang diciptakannya. Namun Persib Pura juga masih tak patah arang meskipun hanya dengan 10 orang pemain. Dalam babak kedua Persib Pura-Jepura berhasil menyamakan kedudukan dari eksekusi gol striker sekaligus kapten kesebelasan Boa Salosa berhasil menyamakan kedudukan 2 sama. Karena skor yang imbang sampai babak kedua maka dilakukan perpanjangan waktu namun setelah dilakukan perpanjangan waktu juga tidak membuahkan hasil. Akhirnya laga ini dimenangkan oleh Persib Bandung setelah melalui adu penalti dengan skor akhir adu penalti 5-3. Dan akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Persib dengan total skor 7-5. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.